Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, pemerintah harus menghabiskan lebih banyak wajah di edukasi Pertama, Alfie sudah menjadi lima, dia akan mulai sekolah di September Dan yang terakhir adalah, kita akan bergerak ke tempat yang lebih baik Karena kita ingin anak-anak kita memiliki edukasi yang terbaik Kita sering menemukan berkata seperti ini di setiap berbicaraan kita Dan mereka membuat senang sempurna bagi kita Tetapi di belakangnya, semuanya adalah kesempatan yang biasa Bukan hanya di diskursus popular, tetapi di beberapa pekerjaan akademik dan edukasi Kesempatan ini berikutnya Pertama, edukasi adalah proses yang berlaku di sekolah Pertama, bahwa sekolah dikontrol oleh state Pertama, tidak perlu benar Untuk sebuah sejarah, edukasi anak-anak dan penyelitian adalah besar-besaran dari ibu ibu Meskipun form dan konten edukasi anak-anak Terima kasih Terima kasih Dalam kultur berbeda, klasi sosial, dan periode historis Periode dikontrol oleh ibu 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 dan komunitas untuk memutuskan betul bagaimana mengedukasi anak-anak mereka Untuk banyak sejarah, anak-anak mempelajari atau menikmati Terima kasih Dalam sistem yang terlihat Meskipun sekolah have existed in some form for a very long time They were often available only to privileged and wealthy members of society And in many countries, until quite recently were controlled by religious authorities Selanjutnya, argumen dari autonomi. Pada satu dari kalian, komitmen kuat kepada autonomi individu menyebabkan bahwa masyarakat tidak merupakan moral dalam bergantung dalam kehidupan pendidikan individu. Yang kedua, seorang filosofi pendidikan telah membincangkan pertanyaan serius untuk mengembangkan pertanyaan yang benar-benar membincangkan kursus pendidikan pendidikan individu. Yang ketiga, contohnya, akan tersebut secara tersebut dalam teori untuk negara sekolah, tetapi tidak tergantung dalam regulaan kurikulum, struktur hari sekolah, dan sebagainya. Dari beberapa teoris mengembangkan untuk sebuah sistem pendidikan yang akan mencoba anak-anak untuk mengembangkan perkhidupan pendidikan dari beberapa perusahaan, beberapa yang mungkin dipergulasi oleh state, tapi pilihan yang akan diperlukan kecuali pada individu. Yang ketiga, tidak diperlukan oleh orang yang diperlukan dengan kemungkinan untuk membuat pilihan mempunyai perusahaan pendidikan untuk anak-anak. Selanjutnya, orang-orang dan komunitas versus state. Seperti dari libertarian, yang lebih berkongsi dengan bentuk proses pendidikan sendiri, lebih dari pertanyaan mengenai intervensi kesehatan di profisi kesehatan, banyak dari mereka yang menyebutkan kebiasaan kebiasaan dari intervensi kesehatan di level regulasi pendidikan menggantikan bahwa anak-anak membutuhkan sesuatu kebenaran untuk mencapai. Dari beberapa proponensi ini percaya bahwa anak-anak adalah satu-satunya orang yang moral menggantikan dalam memutuskan kebiasaan dan konten pendidikan anak-anak mereka. Mereka membuat kebiasaan kebiasaan berbagai bentuk sekolah atau sekolah independen, dan diberikan oleh anak-anak dan komunitas. Selanjutnya, dalam menggantikan argumen ini, tetapi, penting untuk memperkenalkan pertanyaan antara beberapa level dari intervensi kesehatan yang menyebutkan di bawah. Jadi, ada pertanyaan, adakah ibu bapa mempunyai kebiasaan mereka ke dalam cara religi yang berbeda? Adakah ada restriksi pada jenis kebiasaan kehidupan yang kita menyebutkan sebagai tergantung dalam konteks ini? Apa, jika itu adalah kebiasaan anak-anak? Joel Finberg, melihat pertanyaan ini, telah menyebutkan kebiasaan anak-anak yang menyebutkan kebiasaan kehidupan yang terbuka dengan berdasarkan komitmen liberal dengan autonomi. Anak-anak mempunyai kebiasaan yang tidak mempunyai pilihan untuk kehidupan yang berbeda, sebagai kebiasaan kehidupan yang menyebutkan kebiasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.